Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro ketemu lagi dengan cecak motor ya dan sekarang kita ada di Astra motor Yogyakarta banyak sanggih ya motornya ya Sekarang kita akan review yang di depan kita ini adalah Honda Beat yang tipe CBS atau tipe terendah tapi ini terendah tapi aku warnanya paling suka ini lebih lebih kalem sepeda seperti yang sampingnya dia terlalu banyak striping ya kalau ini ya sama sih streamnya hampir sama cuman warnanya ini loh ini ada dof-dofnya yang depan ini untuk harganya ini Honda Beat CBS ya 2024 Rp18.700.000 untuk otr Yogyakarta per Maret 2024 Oke Oh ya bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya biar tidak ketinggalan video-video terbaru tentang review motor terbaru itu sebelahnya juga ada basic nanti kita review juga tapi jangan lupa subscribe dulu ya Oke sekarang kita lihat-lihat sedikit dari depan detailnya Honda Beat itu seperti apa ini yang tipe CBS warna abu-abu ya abu-abu atau apa sih aku sendiri agak bingung ini warnanya Oke pokoknya itulah untuk padoknya ini persampingnya ada penahan rem dan untuk di ini rem ada ini ada penahan rem jadi kalau sampingan di tanjaan api yang gak ngeram terus ini langsung di klik aja ini untuk melepaskan tinggal direm lagi aja nah seperti itu sudah otomatis sudah lepas dan ini ada plastik GPS di sini hitam ada tempat plat nomor ya dan untuk lampu sen masih bohlam lampu sennya masih bohlam dan untuk lampu depannya headlamp nya sudah LED ya seperti ini ada tulisan Honda di samping ini ada stripping seperti ini tampilan depannya oke Hai dan untuk selipornya polosan hitam ya dan untuk ukuran bannya sebentar depan depan ini sudah tubers ya ini dia ukurannya 80 x 90 ring 14 ya ini mereknya federal terus terus sudah kombi brake ya ini dia remnya satu piston kombi brake misin oke dan untuk lanjut ke samping eh ke samping ke speedometer dulu lah untuk speedometernya dia ada perpaduan analog dan digital untuk indikator bensin ya yang digital disini ini untuk indikator indikator lampu sen ada Eco juga ada engine cek ya terus untuk sebelah kirinya lampu jauh dekat klakson dan sen sebelah kanan cuman ada tombol starter karena ini belum belum ISS belum idling stop ya dan kita ke kunci kuncinya masih kunci analog biasa ini untuk membuka jok di sebelah sini belum ada power outlet untuk yang CBS ISS yang tipe atasnya nanti sudah ada power outlet disini ada bagasi kecil di sebelah sini tapi muatlah untuk botol air mineral gitu kan terus ada gantungan belanjaan dan untuk decknya ini tempat aki disini decknya nggak dikasih ah aksesoris ya polosan aja dan untuk sampingnya kalau yang depan ini warnanya abu 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 dof ya untuk yang belakang ini menggunakan hitam hitamnya hitam glossy menghilatkan hitam glossy dan dipadu dengan striping putih hitam ada tulisan bit disini ya kan oke terus kita lanjut ke ini di bawahnya ada post tab dan untuk mesinnya masih menggunakan SOAC 110 cc ESW BGMFI tenaganya 9 PS ya torsinya 9,3 dan rangkanya masih menggunakan esaf ya esaf terus Oh ini bisa buka nanti dan aku yang aku suka ya dari metik ini masih menggunakan engkol kaki apabila aki habis ya atau aki soal nanti masih bisa terselamatkan dengan engkol kaki dan selanjutnya kita lanjut ke bagasi ya bagasinya 12 liter dan untuk tanki bensin ini kapasitas 4,2 liter lumayan lah 4,2 liter itu kalau misalnya bensinnya satu liternya 50 atau 60 ya hampir sudah 200 kilo lah 200 kilo lebih ya lumayan untuk jognya masih standar seperti biasa Oke sekarang kita lihat yang belakang ya ini dia ini untuk tampilan dari belakang lampu remnya dia masih menggunakan sent juga bolam ya dan ada ini lampu untuk plat nomor ini tempat plat nomor dan ini untuk ban belakang dia masih menggunakan federal juga untuk ukurannya 90 per 90 per 90 orang 14 ya dan seperti ini kenal potnya di mana dan ini kipasnya post-tap di sini oke kita coba lihat di kelilingnya seperti apa tampilan secara menyeluruh Honda Beat yang CBS yang warna abu-abu berpadu dengan hitam glossy ya seperti ini kira-kira sampean suka enggak dengan apa bit yang yang abu-abu ini kalau yang sama yang hitam ini lebih suka yang mana sampaikan pendapat kamu di kolom komentar ya atau lebih suka bit yang deluxe yang warna dofan gitulah Oke untuk harganya tadi berapa ini Rp18.700.000 rupiah untuk otr Yogyakarta Oke jangan lupa subscribe pokok ya biar tidak ketinggalan video-video terbaru tentang review motor dari jejak motor Oke terima kasih sudah menonton sayo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh